Intro Benarkah pembangunan untuk Cina? Keempat poin nanti akan bercerita seolah-olah Cina yang sedang ambil peran Nah kita juga jangan mau kalah Bisa kita mulai dengan menyampaikan pendapat Lalu kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang berpikir sama dengan kita Lalu kita bisa mengubah Indonesia ini bersama-sama Jangan sendirian ya, nanti kita bisa gampang menyerah Skenario atau sebuah kebetulan adalah yang berhak menilai Pertama Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di masa pemerintahan Bapak Jokowi Menurut saya ini sih bagus Karena negara yang maju ditandai dengan adanya infrastruktur yang bagus Mulai dari MRT, LRT, jalan tol, pelabuhan, dan bandara Sedang gencar di kebut pembangunannya Menandakan ada pemikiran yang cukup maju dari pemegang kekuasaan Namun ada sisi lain yang seharusnya tidak lepas dari eforia pembangunan infrastruktur ini Yaitu peran pihak-pihak lokal untuk dilibatkan dalam pembangunan ini Kita ambil contoh Pembangunan fisik infrastruktur membutuhkan banyak sekali besi Dan kebutuhan besi ini seharusnya bisa dipenuhi oleh perusahaan lokal seperti Krakatau Steel Tapi apa yang terjadi? Ternyata besi didatangkan dari Cina Dan Krakatau Steel tidak bisa mengimbangi harga besi dari Cina Krakatau Steel dulu dibangun oleh Bung Karno Dengan pinjaman dari Rusya Zaman Soeharto dikembangkan lagi kapasitasnya dinaikkan Nah 5 tahun terakhir Pemerintah sedang genjot-genjotnya meningkatkan infrastruktur pembangunan Logika sederhananya Bajak semen pasti sangat-sangat diperlukan Tapi yang terjadi Penjualan Krakatau Steel malah merosot Krakatau Steel malah merugi Sebagian akibat proyek masa lalu yang ada makatnya Tapi sebagian besar karena banjir import baja produk baja dari Cina Yang dijual dengan harga anti-dumping Dengan harga sangat murah sekali Karena impor dari luar juga terlalu banyak Apakah ini sebuah kebetulan? Kedua Atas polemik harga tiket pesawat yang dirilai masyarakat mahal Masih ingat kenaikan harga tiket yang sangat tajam beberapa waktu yang lalu Salah satunya tiket pesawat untuk penerbangan domestik yang mahal Menyebabkan terganggunya mobilitas warga negara dari satu pulau ke pulau yang lain Ketika daya beli menurun Kemudian dibarengi harga tiket yang melonjak tajam Mengakibatkan naiknya biaya kargo untuk pengiriman keluar pulau Selain itu Tiket yang mahal mengakibatkan kunjungan wisata Ke beberapa lokasi pulau-pulau yang menjadi destinasi wisata Dalam negeri juga berdampak Namun sepertinya hal ini tak kunjung diselesaikan oleh kementerian perhubungan Segera diambil keputusan Imbasnya tiket pesawat tetap saja mahal Nah siapa kemudian yang mengambil untung dari tiket pesawat yang mahal ini? Mulailah maskapai penerbangan dari China masuk dan melayani rute domestik Apakah ini sebuah kebetulan? Ketiga Defisit keuangan BPJS hingga saat ini belum tertangani Namun dengan dinaikannya iuran BPJS Akan semakin memperberat tekanan ekonomi di masyarakat Orang yang tidak pernah menikmati BPJS kok gua membayar terus tapi gua gak menikmati Hal ini akan memicu penolakan dari masyarakat Nah sepertinya ini sudah terbaca oleh pihak yang akan memanfaatkan kondisi defisitnya keuangan BPJS Ya ada pihak yang siap menghutangi untuk menanggulangi defisit ini Duping Hang itu menawarkan mungkin mereka membantu evaluasi sistem IT nya Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar bahwa China siap menggelontorkan soft loan untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Apakah ini sebuah kebetulan? Keempat Kabar pemindahan ibu kota sedang menjadi trending topic Dari suara-suara yang pro dan suara-suara yang kontra Dari yang berpendapat pemindahan ibu kota menjadi hal yang urgent Kenapa ibu kota perlu pindah? Hingga pendapat pemindahan ibu kota hanya sebagai pengalihan isu Namun terkait dengan pemindahan ibu kota ini Memang banyak kajian yang harus dilakukan Bukankah pemindahan ibu kota adalah sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan waktu Tenaga dan biaya yang besar Akan tetapi ada hal yang cukup menggelitik hati kami Belum juga ibu kota dipindahkan Tetapi sudah beredar flyer dan iklan-iklan hunian eksklusif di Kalimantan Pasalnya tepat sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan Nah kan? Belum lagi tentang biaya pemindahan Kabarnya pihak swasta akan mendukung pembiayaannya Pertanyaannya siapakah pihak swasta ini? Anda pasti tahulah ujung-ujungnya dana hutang dari pihak ketiga yaitu Cina siap menggelontorkan hutangnya Apakah ini sebuah kebetulan? So sebagai netizen sekaligus warga negara kita harus kritis Namun kritis yang konstruktif bukan kritis yang berbau nyinyir Sebagai warga negara kita berhak bersuara dengan tujuan menjadi penyeimbang Tidaklah mungkin pemerintah akan berjalan dengan baik tanpa ada penyeimbang Oleh karena itu bukan saatnya kita mengatakan bukan urusan saya Tetapi sebaiknya katakan ini urusan kita Kalau bukan kita yang peduli dengan nasib negeri ini Ya siapa lagi? Mari rapatkan barisan dan perbaiki diri Sekian semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!